Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Takut gak sesuai sama ekspetasi yang diharapkan sama HRD-nya. Terima kasih. 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 Halo Mbak Dila Mbak kan ya, bukan Mas ya Suka gak tau, Makassar Mantap Mas Rahmat Agus dan Mas Ahmad Syahrizal dari Makassar Tetanggaan ya Kemudian ada Mas Ihsan Dari Balikpapan Halo yang dari Balikpapan Dari Surabaya, dari Medan Dari Pekanbaru Assalamualaikum Waalaikumsalam Namanya Lemon Tijus bukan nih Mbak Mas Dimas Triwahyu Nugroho, dari Jateng Siap Dari Ngawi, Brebes, Bekasi Mantap semuanya Sudah aman? Aman Insya Allah sudah aman Oke, aman Aman Siap, oke teman-teman Sudah banyak ternyata yang datang Hari ini teman-teman Kita akan ngomongin soal Interview, interview kerja Mungkin tadi teman-teman sudah sedikit lihat Di depan tuh ada Sebelum kita mulai ada sebuah trailer video gitu ya teman-teman Jadi trailer video yang Kita itu kayak ngobrol sama para pencari kerja Teman-teman fresh graduate Tanya sebenarnya yang paling ditakuti teman-teman para pencari kerja ketika fase ngelamar tuh apa sih yang bikin mereka paling takut dan gak pede Ternyata jawabannya tuh mayoritas interview teman-teman Nah interview kerja gitu Mungkin ini mungkin sesuatu yang sangat umum gitu ya Karena proses interview tuh kan proses yang sangat-sangat umum gitu Cuma ternyata yang masih banyak hal yang ditakuti sama teman-teman mencari kerja Makanya hari ini kita akan ngomongin soal interview kerja Nanti jalannya beduk hari ini mau kayak gimana? Jalan ya Jalan ya nanti mungkin lebih santai aja kali ya Lebih santai kita lebih banyak sharing ya Sharing aja kita ngobrol Jadi nanti teman-teman nyampein teman-teman punya pertanyaan apa Teman-teman punya kesulitan apa Nanti kita akan langsung bahas gitu ya teman-teman Oke teman-teman sebelum kita mulai Buat teman-teman yang sudah hadir terima kasih Dari Lamongan Duh mantep Saya bayangannya kalau Lamongan tuh Ini mas seafood ya Bebek goreng Bebek goreng bayangan Jadi teman-teman sebelum kita mulai Sesi ngobrolnya dan sesi diskusinya Ada informasi yang Pengen saya sampein teman-teman Jadi buat teman-teman yang baru aja gabung di Beduk Yang baru aja gabung di Beduk Mungkin masih belum paham Beduk itu apa gitu teman-teman Beduk itu apa sih Nah Beduk ini adalah Salah satu media dari makinmahir.id teman-teman Jadi makinmahir.id ini adalah sebuah platform Untuk para pencari kerja atau teman-teman yang sekarang ini sedang mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan Nah di makinmahir.id ada apa aja Di makinmahir.id itu kita punya namanya CV generator teman-teman Jadi teman-teman bisa bikin CV langsung di aplikasi atau di websitenya makinmahir.id Nah kita juga punya assessment tool Dimana teman-teman bisa cek Tes kemampuan diri dan juga potensi dirinya Nah di Beduk kita bahas apa aja Di Beduk kita bahas banyak banget Jadi utamanya adalah soal tips dunia kerja Soal CV, psikotest, interview Kayak gitu teman-teman Nah seri Beduk udah berjalan cukup panjang Kita udah sampe di seri ke-9 teman-teman Seri ke-9 di seri Beduk hari ini Nah seri-seri sebelumnya teman-teman bisa tonton Ada di channel Youtube-nya makinmahir Nah buat teman-teman yang belum subscribe Youtube-nya makinmahir Subscribe dulu gitu ya Karena apa? Karena nanti di akhir sesi Akan ada bonus buat teman-teman Yang nonton sesi Beduk sampai akhir Bonusnya kemarin udah disampaikan Untuk bonusnya bisa konsultasi hari ini Nanti teman-teman bisa konsultasi sama HR Laksung Dan bonusnya teman-teman bisa dapet template CV gratis Dari makinmahir.id Begitu teman-teman Nah buat teman-teman yang penasaran sama makinmahir.id Silahkan klik di websitenya www.makinmahir.id Oke? Mantap Nah ada tambahan satu lagi Informasi lagi teman-teman Jadi kita punya informasi yang akan membantu teman-teman Beda Informasi yang akan buat teman-teman Yang sekarang lagi cari kerja Begitu Saya izin share screen dulu ya Oke Di mana ya? Oke Nah Sudah tampil? Atau belum? Belum Tampil ya? Sudah? Belum ya Belum Belum? Belum ada Belum ada Oke Diulangi Emang ini Live kan ya Jadi gak ada yang ditutup-tutup Oke Sudah ada sekarang? Mas Sudah Sudah ada Oke teman-teman Nah di makin mahir kita membuka kelas teman-teman Namanya mahir kelas Nah kita membuka dua kelas teman-teman Ada kelas yang namanya simulasi interview langsung sama HRD Nah di kelas ini teman-teman bisa latihan Latihan interview langsung sama HRD Jadi sama Mas Dino Jadi Mas Dino ini basicnya memang profesinya Beliau itu adalah HRD spesialis recruiter Di sebuah perusahaan teknologi teman-teman Jadi di kelas ini disimulasi interview langsung sama HRD Teman-teman itu bisa Simulasi Jadi kayak kalau teman-teman interview kerja Itu kan biasanya ditanyain apa aja Nah disini teman-teman bisa latihan langsung sama HRD nya Buat teman-teman bisa ngukur nih Nah kira-kira performa interview saya bagus atau gak sih Kira-kira performa saya itu sudah layak Atau sudah bisa ngebuat HRD itu tertarik atau gak sih Nah teman-teman bisa latihan disini Nah kapan teman-teman bisa gabungnya Nah teman-teman bisa langsung daftar per hari ini Karena kelasnya akan dimulai dari tanggal 31 Agustus Jadi akhir bulan ini kelasnya akan dimulai ya teman-teman Jadi akhir Agustus 31 Agustus 2021 Kelasnya akan dimulai Jadi udah mepet banget nih Tinggal berapa? 5 hari lagi Nah teman-teman cukup langsung daftar aja di bit.ly Slash kelas strip interview Nah teman-teman bayarnya berapa? Cukup 49 ribu rupiah aja Begitu Nah buat teman-teman yang pengen di kelas lain Kita juga ada Nah selain kelas interview Kita juga ada kelas lain teman-teman Namanya kelas bedah CV Nah kita bundling Kita jadiin satu nih buat teman-teman Kalau pengen teman-teman pengen CV-nya dinilai Pengen CV-nya dibedah sama langsung sama HRD Teman-teman bisa langsung ikut kelas di dua-duanya Jadi kelas bedah CV dan juga kelas simulasi interview Jadi CV-nya nanti sama Mas Dino sama HRD-nya akan dinilai Oh CV-nya itu kurang A, kurang B, kurang C Baiknya itu CV-nya isinya seperti ini Seperti itu Nah kemudian Kalau CV-nya udah beres Performa interview-nya gimana Seperti itu ya teman-teman ya Mantap oke Nah Sip Ilang lagi Mas Dino-nya Kayaknya jaringan ya Gak apa-apa Oke buat teman-teman yang punya pertanyaan soal interview Silahkan tulis di kolom chat sekarang juga Kita akan bahas Nanti juga akan membahas yang tadi udah tanya di mana Di grup ya Nanti juga akan kita bahas Nasi buran Kas lambungan Nasi buran itu apa Saya gak tau tuh malahan Nasi buran tuh Boleh tuh Mbak Lilis Nasi buran Saya gak tau tau Oke Coba silahkan teman-teman Yang punya pertanyaan Teman-teman bisa langsung Tulis di kolom chat Kita akan langsung bahas Sambil nunggu Mas Dino on cam lagi Karena sepertinya Ya di Indonesia lah ya Jaringan kayak gini Harap maklum Oke Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di grup Nanti kita akan bahas Nah sebelum kita bahas yang di grup Teman-teman silahkan tulis Kalau punya pertanyaan soal interview Soal pertanyaan Soal pertanyaan interview yang paling teman-teman bingungin Misal kalau saya ditanya seperti ini Baiknya jawabnya gimana ya Kayak gitu Itu boleh Silahkan Atau tips untuk interview yang baru lulus Atau fresh graduate Boleh Langsung aja Oke Langsung aja ditulis di kolom chat Kita akan bahas Begitu teman-teman Dari Sukabumi Haru Mbak Sindi Priyatna Dari Sukabumi Terima kasih sudah hadir Dari Bekasi Kemudian Oke Sudah masuk Aman suara? Aman Aman ya Kayaknya ada yang bocor deh suaranya Oke sebentar Mungkin pintunya Ditutup kali mas Biar Tidak masuk Oke Suara aman Tinggal pintunya aja mungkin Biar suara Oke Mantap Oke Sudah ada yang tanya Sudah ada yang bertanya nih mas Dino Oke siap Kita langsung bahas aja ya Karena kan Kita hari ini Pokoknya Diskusi Gak ada materi Langsung praktek aja Saya mau bertanya Jika mau mengirim Lamaran kerja Dari Mbak Dila Saya mau bertanya Jika mau mengirim Lamaran kerja secara offline Lamaran kerja dan CV Sebaiknya ditulis tangan Atau diketik Ya Problem klasik nih Itu lebih bagus Diketik atau ditulis tangan Silahkan Dari tukang rekrut Gimana Ini offline ya mas Budi ya Ini offline betul Oke offline menggunakan map gitu ya Ini enaknya diketik Diketik atau tulis tangan Nah sebenarnya dua-duanya punya kelebihan dan kelemahan masing-masing ini dari Mbak Dila ya Kalau tulis tangan Kelebihannya apa tulis tangan Berarti kandidat ini si HRD akan melihat Ini effortnya akan lebih tentunya Ya kan tulis tangan ini Gak mungkin kita Dalam satu lembar Kita tinggal kopas kan gak mungkin Berarti ini memang Bener-bener Spesifik tertuju untuk perusahaan yang di lamar tersebut Berarti kan dilihat effort kita lebih Begitu kan Nah kedua dilihat juga Dengan tulisan tangan kita Apabila Nah ini juga penting ya Apabila memang tulisan tangan kita Bagus Rapi Begitu ya Salahnya kita untuk tulis tangan Begitu Nah kelebihannya lagi adalah Si HRD Mungkin mereka bisa melihat Dari tipografinya Mereka bisa melihat dari Kepribadian kita melalui tulis tangan Bagi yang HRD yang bisa Memiliki ilmu tersebut Begitu Mas Budi Oke Ilmu ini apa mas namanya mas Kalau gak sulit tipografi Kayaknya itu ya Tipografi ya Untuk baca Itu ya Apa Gestur tulisan gitu ya Gestur tulisan Begitu Nah disitu nanti akan Nah kita bisa dilihat nih Kepribadian kita Orangnya tuh kira-kira Gambarannya seperti apa sih Kalau tulis tangan tuh Kayak gitu Nah tapi jangan sekali-sekali Atau Lebih baik kita hindari aja Kalau Kita merasa tulisan kita itu Enggak rapi Tulisan kita itu Susah dibaca Dan waktu untuk Kita merasa waktu Untuk menulis Tulis tangan itu Kelamaan itu Bisa dihindari Kenapa? Karena kalau kita Tulisannya kurang Bagus Atau tidak rapi Itu justru akan Menyulitkan HRD Untuk membaca Tulisan tangan kita Dan kemudian juga Dari segi waktu Itu kan juga Cukup Menyita waktu juga ya Cukup menyita waktu juga Seperti itu Nah Itu tadi plus minusnya Kalau tulis tangan Kemudian kalau kita mau Diketik Ya tentunya dari waktu Juga itu akan lebih cepat Karena kita biasanya Cuma mengganti beberapa Kata Beberapa huruf Seperti itu kan Dari waktu jelas kita unggul Kemudian dari kerapian Jelas itu rapi Nah Nah tetapi juga Di sisi lain Kalau di ketik tangan Kita juga Diketik Dengan Keyboard ya Diketik keyboard Kita juga Disitu kita harus Lebih teliti lagi Kenapa Kadang-kadang kita Ada satu Atau dua part Yang kita Lupa Mengganti Atau menghapus Dari lamaran sebelumnya Tulisan lamaran sebelumnya Misal dari Ditujukan ke Kantor Atau perusahaan A Sebenarnya kita Ingin melamar ke perusahaan B Tapi karena lupa Kita malah salah Menulis Kemudian juga posisi Sering sekali Posisi yang dibuka Di perusahaan ini Itu sebenarnya A Tapi kok dia Melamarnya B Padahal kita lagi Nggak buka Kita legai Tidak buka Posisi tersebut Itu juga akan Menjadi perhatian Dari HRD Ini Yang menjadi Perhatian adalah Keseriusannya Ini mas Budi Untuk Sekedar Menulis Di administrasi Aja salah Apalagi nanti Kebelakang-kebelakang Sebenarnya Dia itu Benar-benar Excited Enggak Benar-benar Minat Enggak Untuk melamar Disini Jadi seperti itu Ada Kurang Ada kurang Lebihnya Begitu Namun kita Bisa lihat Mas Budi Tergantung dari Ciri-ciri atau Budaya perusahaannya Perusahaan ini Perusahaan yang Kira-kira Sudah Modern Atau Perusahaan yang Masih Ya masih Konvensional Konvensional Seperti itu Mungkin beberapa Perusahaan yang Tidak terlalu Mementikan administrasi Mau ditulis tangan Mau ditulis Atau diketik juga Mereka Nggak masalah Begitu Tapi ada beberapa Perusahaan kan yang Memang Menginginkan Itu tulis Ada yang Menginginkan Hanya tulis tangan saja Ada yang menginginkan Diketik Begitu Oke Berarti Yang pertama Balik dulu Ke requirement Jadi requirementnya Perusahaan itu Mintanya apa Kalau memang Mintanya tulis tangan Berarti tetap tulis tangan Ya mas Juno ya Betul sekali Kalau misal Mereka disuruh Mengirim email Berarti itu Nggak mungkin Kita tulis tangan Nggak mungkin Nggak mungkin Tapi kalau offline Mereka minta tulis tangan Ya berarti memang Kita harus nuruti Sesuai kemauan mereka Untuk tulis tangan Nah Persoalannya kan Kadang Nggak semua orang Tulisannya bagus Minta tolong Tetangga Bisa jadi Tapi bisa juga Kalau mereka Menginginkan Dari perusahaan Dari requirementnya Mereka menginginkan Dikirim ke email Tapi bisa Kalau kita memang Menginginkan tulis tangan Ya bisa kita scan Sebenarnya juga Mas Budi Bisa aja Jadi pertimbangannya Tulis tangan itu Pastikan bahwa Teman-teman itu Tulisan tangannya Itu rapi Kayak saya itu kan Nggak rapi Jadi saya nggak pernah Kalau ngelamar Tulis tangan Itu bunuh diri Itu namanya Bunuh diri Daripada HRD Nggak bisa Baca tulisan Kemudian Lamparan kita Di ajukan Gitu aja kan Sakit ya Cuman buat Alas gorengan Kan aduh Sakit Jadi pertimbangan Pertamanya Soal itu Requirement perusahaannya Mintanya jelasnya Dimana Yang kedua Soal tulisan Kita tuh Rapi Dan bagus Atau nggak Mudah dibaca Atau nggak Karena Sama aja Bunuh diri Gitu Oke Jadi kalau Misal tidak ada Ketentuan Apa Harus tulis tangan Begitu Kemudian Kirimnya Lewat offline Begitu Tapi teman-teman Pilih amannya Ketik juga Nggak apa-apa Gitu Oke Semoga Menjawab ya Mbak Dila Kita lanjut Ke Mas Soni Rahmat Mas Soni Rahmat Kalau ditanya Masalah ekspektasi Gaji Apakah kita Bilang Nominal Atau ring Atau kita Serahkan ke Perusahaan Baiknya gimana Pak Jika ada Pertanyaan Seperti itu Soal gaji Soal gaji Mas Dino Kita bilang Langsung Langsung Detail Oke Saya minta 8 juta Atau kita bilang Antara 5 sampai 8 Pak Atau kita bilang Sudah Terserah Bapak Terserah Pak Yang penting Saya mah Kerja Gitu Ada Bancang Apa Baiknya Gimana Coba Silahkan Oke Kalau kita Diberikan Pertanyaan Seperti ini Oleh HR Atau Perusahaan Kalau Semisal Ini Mas Soni Mas Soni Menjawab Terserah Bapak aja Atau Terserah Perusahaan Saja Itu akan Sangat Menyenangkan Bagi Perusahaan Jadi Begini Mas Soni Semisal Kita Kadang Ada HR Itu Yang Sedikit Usil Gitu Pasti Ada Banyak Sedikit Mengetes Mental kita Seperti itu Kalau kita Menjawab Terserah Bapak Saja Oke Misal Di Region Situ Atau Di Daerah Perusahaan Tersebut UMR Tiga Juta Kita Bicara Misal First Graduate Gaji Dari First Graduate Tidak Jauh Dari UMR Biasanya Normalnya Kita Ditanya Seperti Itu Menjawab Seperti Itu HRD Menjawab Menjawab Lagi Atau Bertanya Lagi Oke Kalau Terserah Saya Berarti Mas Budi Mas Budi Saya Gaji Dua Setengah Cita Ya Loh Tersebut Saya Tanya Lagi Loh Ini UMR Nya Tiga Cita Ya Pak Katanya Terserah Saya Misal Kalau Ada Seperti Itu Bagaimana Mas Soni Kemudian Kalau Ini Kita Bilang Langsung Nominal Oke UMR Di Daerah Tersebut Tiga Juta Kita First Graduate Ketika Ditanya Kita Minta Berapa Kita Minta Lima Juta Oke Setelah Itu Ketika HR Bertanya Apa Alasan Kamu Menginginkan Lima Juta Kita Harus Bisa Mempersiapkan Jawaban Atau Alternatif Jawaban Yang Meyakinkan HR Bahwa Kita Layak Untuk Mendapatkan Gaji Segitu Kita Harus Diselingi Dengan Oke Saya Memang Minta Lima Juta Tapi Dengan Kemampuan Saya Yang Seperti Ini Saya Yakin Bisa Memberikan Sesuatu Untuk Perusahaan Ini Oke Masih Make sense Begitu Asal Tidak Jauh-jauh Dari OMR Nah Tapi Lebih Amannya Lagi Bagaimana Kita Pastikan Dulu Range Rata-rata Hargan Atau Rata-rata Gaji Di Daerah Tersebut Atau Di Perusahaan Tersebut Atau Di Posisi Tersebut Itu Berapa Begitu Ambil Contoh Kalau Kita Misal Di Semarang Misal OMR Sekitar 2,5 Sampai 2,7 Sekitar Sekitu Oke Ketika Kita Fresh Graduate Kita Cari Yang Sedikit Di Atasnya Jangan Sampai Jauh Dari OMR Tersebut Kalau Misal Kita Bayangan Saja Semarang 2,7 Juta Kita Minta 3 juta Itu Masih Make sense Begitu Masih Make sense Tapi Kalau Kita Mintanya 4 juta Itu Kan Terlalu Jauh Nah Itu Berarti Tidak Ada Di Range Bagi Fresh Graduate Di Perusahaan Di Kota Semarang Itu Akan Menyuliskan Kita Kemudian Setelah Dari OMR Kita Lihat Dari Posisi Sebenarnya Daya Tawar Kita Daya Tawar Kita Daya Tawar Posisi Kita Di Daerah Tersebut Itu Berapa Oke Kita Lihat Rata Rata Kalau Front Developer Programmer Atau Fullstack Seperti Itu Di Semarang Itu Mungkin Gajinya 3-4 Juta Untuk Junior Atau Fresh Graduate Kalau Kita Mintanya Jauh Di Atas Itu Kita Tidak Sesuai Dengan Range Yang Ada Kecuali Kita Bisa Menjual Diri Kita Di Hadapan HR Jadi Bahasa Kalau Bahasa Sesuai Kita Minta Gaji Sesuai Dengan Apa Yang Kita Miliki Skill Yang Kita Miliki Seperti Itu Jadi Jangan Kita Berpikir Pokoknya Mau Gaji Banyak Tapi Kita Lupa Berkaca Ke Diri Kita Sendiri Bahwa Sebenarnya Kepampus Saya Itu Disini Tapi Mintanya Jauh Lebih Dari Itu Atau Bahkan Malah Jauh Lebih Rendah Dari Skill Yang Kita Miliki Begitu Jadi Harus Balance Antara Skill Yang Kita Miliki Dan Gaji Yang Ingin Kita Minta Jadi Dari Mas Rani Sendiri Kalau Ditanya Mau Kita Langsung Bilang Nominal Range Atau Baiknya Gimana Baik Terserah Bapak Aja Kalau Dari Saya Pribadi Mungkin Lebih Ke Range Lebih Ke Rata Rata Di Daerah Tersebut Rata Rata Untuk Posisi Tersebut Dan Rata Rata Gaji Karyawan Di Perusahaan Tersebut Dengan Kita Mencari Mencari Tanya Dengan Apa Kita Bisa Sajakan Sekarang Informasi Banyak Informasi Banyak Kita Dapatkan Dari Media Sosial Dari Website Dari Manapun Atau Dari Relasi Untuk Bahwa Untuk Di Perusahaan Tersebut Kurang Lebihnya Gajinya Sekian Untuk Posisi Tersebut Mungkin Di Komunitas Atau Direkan Kita Yang Sekil Kita Itu Cukup Bagus Untuk Kelas Misal Kelas First Graduate Kita Bisa Minta Yang Sedikit Lebih Tinggi Seperti Itu Oke Jadi Yang Pertama Itu Tadi Jangan Diserahin Ke Perusahaan Karena Perusahaan Akan Senang Sekali Dan Susah Sekali Jadi Jangan Bilang Terserah Anda Pak Terserah Perusahaan Jangan Gitu Itu Kayak Kita Nggak Punya Nilai Tawar Gitu Jadi Sarannya Di range Aja Jadi Di range Itu Mas Sony Kan Harus Nah Ini Pentingnya Ketika Negosiasi Gaji Harus Reset Betul Sekali Sebelum Interview Kita Bisa Meriset Lebih Dahulu Dari Lokasi Dari Perusahaan Dari Posisi Itu Tadi Pertimbangkan Juga Kalau Mas Sony Itu Merantau Jadi Pertimbangkan Juga Biaya Hidupnya Disana Jadi Kan Percuma Minta Gaji Misal Contoh 5 juta Tapi Biaya Hidup Anda 4 juta 500 Mau Ngapain Anda kan Kerja Bukan Kerja Bakti Jadi Pentingnya Riset Kemudian Dikalkulasikan Dimasukkan Ke Hitung-hitungannya Mas Sony Hitung-hitungan Yang wajar Ya Maksudnya Hitung-hitungan Pengeluaran Pokok Jangan Hitung-hitungan Apa Kayak Beli mobil Dimasukin Ke situ Ya Jangan Maksudnya Hitung-hitungan Pokok Misal Transport Konsumsi Kayak gitu Dan lain-lainnya Itu Kira-kira Dengan gaji Yang Mas Sony Tawarkan Kekover Kalau Kekover Ya Layak Dan Lihat Rata-rata Di daerah Begitu Terakhir Lebihnya Terutama Kan Bisa Berguna Kalau Kita Inginnya 3 juta Tapi Kita Minta Tiga Setengah Kalau Ditanya SR Kenapa Minta Seperti Itulah Kita Sudah Siap Untuk Menjawab Kebutuhan Saya Sekian Makan Saya Sekian Kebutuhan Lain-lain Karena Saya Ngepas Sekian Kemudian Sesuai Dengan Skill saya Akhirnya Saya Meminta Tiga Setengah Juta Jadi Kita Meminta Gaji Itu Ada Dasarnya Gak Cuma Karena Nafsu Kita Begitu Begitu Oke Semoga Mas Menjawab Ya Mas Sony Kita Lanjut Banyak Ternyata Kira Tadi Teman-teman Gak Mau Nanya Sekarang Banyak Dari Firda Amalia Selamat Sore Selamat Sore Saya Menanyakan Terkait Follow Up Interview Ke HRD Apakah Sebaiknya Dilakukan Atau Jika Sudah Lewat Dari Waktu Yang Dijajikan Dilupakan Saja Terima Kasih Oke Jadi Baiknya Ini Kalau Ini Ini Penyakit HRD Si Mbak Firda Ya Penyakit HRD Selalu Bilang Baik Nanti Dua Hari Lagi Atau Dua Pekan Lagi Akan Kita Hubungi Ternyata Ditunggu-tunggu Nggak Hubungi Dengan Penyakit Nyerd Karena Kita Jadi Bingung Ya Mbak Firda Jadi Seorang Pelamar Bingung Baiknya Kita Nanyain Nggak Ya Nah Menurut Mas Dino Gimana Menurut Tukang Rekrut Yang Sering Ngomong Gimana Sebenarnya Pembelaan Dulu Kadang Kita Lupa Ngasih Tahu Kandidat Karena Pekerjaannya Banyak Kemudian Bisa Terlalu Banyak Waktunya Terlalu Mepet Atau Itu Juga Untuk Kita Cari Aman Jujur Jujur Aja Mas Budi Cari Aman Boleh Dibuka Nggak Dikit Aja Boleh Dikit Aja Kenapa Cari Aman Maksudnya Gini Misal Saya Bilang Kandidat Mas Budi Saya HR Oke Mas Budi Saya Akan Kabari Dua Hari Setelah Ini Selain Mas Budi Kan Ada Lagi Seperti Mas Siapa Mas Mas Haji Misal Ada Dua Kandidat Oke Sebenernya Sebenernya Saya Lebih Condong Mas Haji Setelah Interview Tapi Mas Budi Oke Juga Terbaik Saya Oke Saya Lebih Memilih Mas Haji Untuk Menjadi Calon Karyawan Di Tempat Saya Nah Suatu Saat Kalau Jaga Jaga Kalau Mas Haji Tiba Tiba Membatalkan Atau Ada Hal-hal Teknis Yang Menggagalkan Mas Haji Bergabung Di Perusahaan Ini Kan Saya Belum Bilang Mas Budi Kalau Maaf Mas Budi Anda Tidak Belum Bisa Belum Diterima Belum Berkesempatan Bergabung Disini Seperti Itu Jadi Oh Gitu Ini Mah Rahasianya Ternyata Kayak Gitu Jadi Buat Serb Nah Buat Serb Daripada Kita Belak Belakan Bilang Tidak Diterima Tapi Akhirnya Mas Haji Tidak Jadi Saya Hubungi Mas Budi Mas Budi Lakan Gengsi Kemarin Sudah Nolak Sekarang Minta Bergabung Kayak Gitu Nah Itu Salah Satu Faktor Kenapa Kadang HRD Itu Tidak Memberikan Follow Up Terkait Interview Kandidat Seperti Itu Nah Lebih Baik Ini Kalau Lewat Dari Waktu Yang Ditentukan Ya Itu Hak Kita Kita Bisa Menanyakan Ke HRD Begitu Kan Tapi Rata-rata Kadang Tidak Dibalas Atau Balasnya Lama Seperti Itu Memang Hak Kita Kita Bisa Menanyakan Begitu Kalau Memang Benar Benar Lewat Dari Waktu Yang Ditentukan Tapi Juga Mungkin Ditanyakan Cukup Satu Kali Saja Maksimal Dua Kali Jangan Terus Habis Itu Nyepam Setiap Hari Jangan Sekalilah Sekali Kita Bisa Menanyakan Kalau Memang Tidak Dibalas Berarti Mereka Kan Bukan Lupa Tapi Memang Sengaja Seperti Itu Oke Jadi Kalau Ditanya Boleh 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 Silahkan Tanyakan Misal Mohon Maaf Saya Kemarin Mbak Firda Amalia Yang Kemarin Interview Hari Apa Di Posisi Apa Pengen Nanyain Soal Kelanjutan Dari Interview Kemarin Apakah Bisa Lanjut Ke Steps Selanjutnya Atau Enggak Itu Boleh Boleh Ditanyain Cuman Memang Tidak Ada Aturan Atau Tidak Ada Ketentuan HRD Itu Wajib Menjawab Begitu Jadi Jadi Tidak Ada Ketentuan HRD Itu Wajib Menjawab Semua Apa Pertanyaan Dari Pelamar Tidak Ada Jadi Kalau Mungkin Sudah Melewati Tanggal Dari Yang Dijanjikan Ditunggu Sehari Dua Hari Coba Tanyain Tidak Balas Berarti Mungkin Rezekinya Tidak Move On Move On Ke Stambul Lain Jadi Seperti Itu Oke Semoga Menjawab Kita Lanjut Gimana Lanjut Mas Budi Tambah Sedikit Kalau Saya Pribadi Saya Kadang Juga Memberikan Follow Up Ke Calon Kandidat Mas Budi Terkadang Saya Memberikan Follow Up Setelah Kandidat Yang Saya Pilih Atau Kandidat Yang Diterima Masuk Ke Perusahaan Itu Sudah Mereka Sudah Masuk Mulai Aktif Pekerja Di Perusahaan Setelah Sudah Selesai 100% Baru Dikasih Tahu Betul Kayak Gitu Mas Budi Oke Si Yang Tadi Haji Sudah Masuk Ke Kantor Sudah Aman Saya Menghubungi Mas Budi Menghubungi Bagasanya Itu Tadi Menyampaikan Mas Budi Belum Berkesempatan Untuk Bergabung Bersama Kami Seperti Itu Oke Oke Siap Kita lanjut Ke Mas Siapa Nih Isan Habibi Saya ingin Tanya Apakah Gestur Tubuh Dan Eye Contact Mempengaruhi Penilaian HR Dalam Proses Interview Jika Bagaimana Cara Sebagai Pelamar Agar Bisa Mengatasi Hal Tersebut Gestur Gestur Tubuh Ini Kayaknya Kemarin Kita Baru Bikin Konten Soal Gestur Tubuh Nggak Tahu Udah 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 Belum Nanti Dicek Mas Isan Di Youtube Makin Mahir Kita Baru Aja Kemarin Bahas Soal Gestur Tubuh Cuman Gak Bapak Kasih Gambaran Besarnya Mas Gestur Tubuh Itu Yang Baik Seperti Apa Bukan Yang Baik Dan Benar Yang Gak Ada Yang Benar Tapi Yang Kira-kira Tidak Ngebuat HRD Itu Ilfil Oke Tentunya Mungkin Online Karena Kalau Offline Mungkin Agak Jarang Mungkin Online Oke Mungkin Online Dan Offline Juga Bisa Jadi Mas Iksan Sekalian Kita Contohkan Untuk Interview Offline Dan Online Begitu Ya Baru Kemarin Mungkin Beduk Beberapa Episode Kemarin Kita Membahas Ini Oke Misal Ini Kita Interview Online Begitu Ya Ini Saya Kasih Contohnya Dulu Oke Misal Saya Interview Mas Budi Ini Contoh Yang Kurang Baik Ya Selamat Siang Budi Bisa Bisa Diperkenalkan Mengenai Background Anda Ini Online Ini Online Ya Saya Budi Pak Saya Lulusan SMA Saya Baru Aja Lulus Pak Kalau Saya Diajak Ngomong Meskipun Lewat Online Tapi Mas Budi Enggak Ngelihat Ke Arah Sini Ke Arah Mungkin Ke Arah Kamera Atau Ke Arah Yang Menanyakan Yang Menanyakan Agak Illfil Gitu Padahal Tau Nggak Kenapa Saya Nggak Ngeliat Kamera Karena Kamera Sama Layar Saya Beda Gitu Ini Posisinya Saya Ngeliat Layar Jadi Ini Trik Teman Teman Jadi Kalau Ngeliat Layar Kayak Gini Kalau Saya Lihat Kamera Kayak Gini Jadinya Nah Enak Kalau Jadi Pandangannya Harus Kamera Kamera Betul Sekali Jadi Begini Kremah Isan Ketika Kita Interview Online Usahakan Kita Itu Ketika Kita Melihat Kamera Itu Akan Lebih Di Depan HR Itu Akan Kita Lebih Dianggap Lebih Sopan Dianggap Lebih Menghargai Seperti Itu Tetapi Kalau Menghargai Dan Ketika Kita Melihat Kamera Itu Bisa Oke Ketika Kita Melihat Layar Dulu Ketika Kita Melihat Layar Yang Ada Itu HR Kadang Kita Ada Rasa Rasa Gugup Ada Rasa Takut Ada Rasa Tegang Begitu Nah Tips Bagaimana Oke Kita Lebih Baik Melihat Kamera Sambil Sesekali Melihat Ke Arah Layar Untuk Melihat Respon Dari HR Begitu Mah Isan Jadi Kalau Kita Gugup Melihat HR Kita Lebih Banyak Melihat Kamera Kita Sesekali Melihat Layar Nah Kemudian Juga Pandangan Pandangan Kita Jangan Terlalu Banyak Melihat Ke Atas Ke Kiri Ke Kanan Seperti itu Apalagi Tubuhnya Kebanyakan Gerak Gerak Seperti ini Melihat Kanan Kiri Karena Saking Kita Tegang Meskipun Sama-sama Kita Tegang Daripada Kita Melihat Ke Arah Yang Gak Karuan Kita Mending Melihat Ke Arah Kamera Sambil Sesekali Melihat Ke Arah Layar Begitukan Satu Sisi Kita Dapat Kita Dilihat Kita Bisa Menghargai HR Di Satu Sisi Kita Juga Bisa Menghilangkan Rasa Gugup Kita Daripada Harus Melihat Selalu Ke Arah Layar Seperti Itu Nah Kemudian Kenapa Kita Pandangan Lurus Kedepan Melihat Kamera Itu Lebih Enak Kalau Kita Melihat Ke Atas Ke Kiri Itu Menunjukkan Kita Kebanyakan Sebelum Sambil Menjawab Kadang Ke Atas Ke Kiri Kebanyakan Mikir Seperti Gak Siapkan Kemudian Kita Sambil Jawab Menjawab Lama Kita Ke Arah Kiri Menunjukkan Kita Sedang Menjawab Yang Kemungkinan Kita Menjawab Apa Yang Sebenarnya Itu Bukan Dari Kondisi Sebenarnya Sebenarnya Dari Kita Alias Memanipulasi 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 Mungkin ada Tambah-tambahan Pemanis Pemanis Sedikit Lebih-lebihkan Seperti Juga akan Terlihat Ini Jadi Begitu Kalau Kita Berbicara Interview Online Kistur Tubuh Kita Tetap Tegap Gak Usah Kebanyakan Begini Begini Gerak Gak Gini Kita Mata Kita Fokusnya Ke Kamera Saja Gitu Mah Ishan Kemudian Kalau Interview Offline Hampir Sama Malah Kalau Interview Offline Daripada Kita Melihat Mata Dari HR Kita Malah Takut Tambah Gugup Meskipun Kistur Kita Tetap Terlihat Formal Meskipun Kita Boleh Santai Tapi Tetap Terlihat Formal Dan Menghargai Seperti Itu Tetap Duduk Tegap Bersandar Juga Boleh Tapi Kalau Kita Takut Melihat Gak boleh Itu Kebalikan Dengan Kalau Di Online Ini Mas Gudi Kalau Kalau Di Kita Fokus Lihat Kamera Sesekali Lihat Layar Nah Kalau Di Offline Kita Sesekali Melihat Mata HR Tapi Fokus Kita Lebih Ke Sekeliling Wajah HR Begitu Misal Alis Telinganya Seperti Itu Memang Tantangannya Kalau Offline Itu Lebih Berat Gitu Ya Memang Karena Kita Langsung Bertemu Itu Hal Yang Wajar Kalau Gerogi Terus Apa Stresnya Melebihi Kalau Online Memang Iya Gitu Sama Mungkin Ini Salah Satunya Kalau Misal Online Jangan Pakai Kursi Yang Ada Rudanya Teman Teman Gereka Gini Jangan Pakai Kursi Yang Gak Ada Rudanya Itu Penting Jadi Trik Kecil Kayak Gini Untuk Hal Lebih Kenyamanan Kenyamanannya Teman-teman Ketika Interview Dan Kenyamanannya HR Ketika Ngobrol Sama Kita Begitu Kira-kira Kira-kira Seperti Itu Mungkin Mas Dino Ya Kalau Ngobrol Bisa Pakai Gerakan Tangan Bisa Tangannya Semoga Oke Gerakan Tangan Itu Juga Penting Seharusnya Kita Tangan Kita Di Atas Meja Di Bawah Meja Bebas Saja Sebenarnya Itu Mau Kita Di Atas Meja Atau Di Bawah Meja Tapi Itu Juga Selama Kalau Kita Misal Tangan Kita Di Atas Meja Jangan Membuat Gerakan Gerakan Yang Mendominasi Begitu Jangan Terlalu Banyak Gerakan Karena Itu Bisa Mengganggu Tunjukkan Saja Tangan Kita Itu Cukup Seperti Ini Kemudian Juga Atau Seperti Ini Begitu Masih Masih Wajar Asal Tangan Kita Tidak Mendominasi Di Saat Interview Itu Itu Juga Memiliki Karakteristik Sendiri Sendiri Kalau Kita Tangan Kita Di Atas Meja Tangan Kita Di Bawah Meja Seperti Itu Juga Memiliki Penilaian Tersendiri Mas Budi Mas Isan XR Itu Kalau Dibongkar Kepalanya Rumit Mas Melihat Gerakan Tangan Ini Penilaian Apa Melihat Mata Serong Kemana Penilaian Apa Rumit Sekali Mas Jadi Usahakan Teman Bergerak Sewajarnya Aja Jadi Kalau Ngomong Ya Lurus Eye Contact Dijaga Ada Gestur Yang Sewajarnya Begitu Itu Ya Semoga Menjawab Mas Isan Habibi Oke Kita Lanjut Selanjutnya Masih Banyak Ternyata Dari Virga Agustinia Nanya Min Misal Ditanya Mengapa Ngelamar Disini Jawabannya Gimana Ada Perusahaan Lain Cuman Disini Yang Buka Lowongan Saya Dipanggil Disini Yang Manggil Cuman Disini Saya Kesini Karena Saya Butuh Ayam Saya Ngelamar Disini Karena Saya Butuh Uang Semuanya Udah Tau Karena Kita Ngelamar Aja Butuh Uang Tentunya Kalau Kita Menjawab Seperti Tadi Ya HR Juga Udah Tau Kan Begitu Tapi Bagaimana Jawaban Yang Menunjukkan Bahwa Kita Memang Berkompeten Disini Tunjukkan Bahwa Kita Memang Berguna Disini Dan Skill Kita Sesuai Untuk Di Posisi Atau Di Perusahaan Ini Nah Ketika Kita Ditanyain Mengapa Ngelamar Disini Oke Yang Pertama Karena Posisi Yang Nah Ini Tidak Harus Template Banget Ya Tapi Ini Juga Bisa Dikasih Bumbu Dikit Lah Tapi Biasanya Kalau Kita Bisa Menjawab Saya Melamar Disini Karena Posisi Yang Dibuka Untuk Dibuka Disini Atau Yang Saya Lamar Itu Sesuai Dengan Kualifikasi Saya Ini Sesuai Linear Misal Ini Linear Dengan Pendidikan Saya Ini Kemudian Posisi Atau Kompetensi Yang Dibutuhkan Ini Sesuai Dengan Skill Yang Saya Miliki Kemudian Juga Dari Perusahaan Saya Melihat Perusahaan Ini Juga Memiliki Masa Depan Yang Cerah Bisa Seperti Itu Nah Jadi Rumusnya Itu Gimana Kita Tunjukkan Dulu Bahwa Kita Memang Benar Benar Menguasai Apa Posisi Apa Yang Ingin Kita Lamar Kita Sudah Tahu Misal Kita Di Posisi Telemarketing Misalnya Telemarketing Berarti Memang Saya Bisa Telepon Saya Itu Juga Bisa Mengelola Data Seperti Itu Saya Juga Bisa Negosiasi Saya Juga Bisa Berkomunikasi Persuasif Makanya Saya Ingin Mendaftar Di Posisi Ini Begitu Nah Setelah Itu Setelah Kita Menunjukkan Apa Yang Kita Miliki Ini Sesuai Dengan Posisi Yang Ini Kita Lamar Kemudian Kita Adalah Sedikit Sedikit Untuk Memuji Posisi Disitu Atau Memuji Perusahaan Karena Saya Menilai Perusahaan Saya Itu Cerah Untuk Kedepannya Kemudian Perusahaan Ini Sesuai Dengan Karakter Karakter Saya Ini Bergerak Di Bidang Perikanan Misalnya Memang Saya Menyukai Dunia Dunia Perikanan Bisa Jadi Seperti Itu Tapi Ini Template Silahkan Kalian Di Kembangkan Sendiri Seperti Itu Jadi Intinya Tunjukkan Saja Ini Sesuai Dengan Kita Kemudian Sedikit Dikasih Bungu Bungu Seperti Itu Dari Mbak Jadi Kalau Kita Ngelampar Disini Kemudian Hindari Jawaban Jawaban Yang Subjektif Ya Ya Template Subjektif Subjektif Mas Budi Ya Karena Disini Gajinya Besar Memang Kalian Yakin Kalian Dapat Gaji Besar Yang Belum Tentu Kemudian Juga Karena Disini Dekat Dengan Rumah Saya Misal Atau Karena Disini Saya Punya Kenalan Misal Hindari Jawaban Jawaban Seperti Itu Disini HR Ingin Bertanya Mengapa Melamar Disini Itu Mengingatkan Jawaban Yang Teknis Begitu Jadi Kalau Jawaban Jawaban Yang Mengenai Kedekatan Mengenai Gaji Itu Ya HRD Juga Pasti Sudah Tahu Tapi Tahu Kita Secara Teknis Kenapa Melamar Disini Benar Enggak Budi Ini Berguna Di Posisi Ini Dan Di Perusahaan Ini Seperti Itu Intinya Gini Ketika Perusahaan Buka Sebuah Lowongan Artinya Perusahaan Butuh Seseorang Untuk Menempati Itu Gimana Caranya Kita Bisa Menyampaikan Bahwa Kita Orang Yang Tepat Untuk Isi Lowongan Itu Dengan Tadi Yang Dikatakan Mas Dino Dengan Bumbu Bumbunya Tadi Intinya Bahwa Kita Pengen Connect Antara Ini Kebutuhannya Perusahaan Ini Kualifikasinya Saya Bisa Loh Ini Ketemu Gambarannya Seperti Itu Tinggal Dikembangkan Sendiri Sesuai Dengan Bidanya Kan Gak Mungkin Kita Jawab Mungkin Oh Untuk Ngelamar Posisi Jawabnya Gini Ngelamar Posisi Jawabnya Gini Kan Gak Semua Posisi Kita Hafal Betul Mbak Firda Semoga Kenal Namanya Mbak Firda Cuman Gak Tau Beda Orang Mungkin Banyak Namanya Firda Ini Udah Ada Dua Tadi Firda Amalia Pake F Tadi Ini Pake V Pake V Habis Ini Pake T Tirda Oke Selanjutnya Mas Siapa nih Mas Ivan Akbar Izin Bertanya Kalau Lowongan Online Berubah Google Form Atau Mengirim Via Email Apakah Lebih Baik Di Jam Kerja Dari Perusahaan Atau Bisa Sewaktu Soal Ngirim Lamaran Baiknya Kapan Ini Pernah Kita Bahas Juga Pernah Juga Pernah Juga Mungkin Admin Nanti Bisa Nunjukin Lebih Detailnya Dimana Cuman Ini Kita Jawab Mas Garis Besarnya Silahkan Oke Kalau Kelebihan Dari Mas Ivan Kalau Kelebihan Kita Mengirimkan Lowongan Di Google Form Atau Via Email Di Jam Kerja Kelebihannya Apa Kalau Misalnya Kita Ngirim Di Jam 7 8 Atau Jam 9 Atau Setelah Jam Istirahat Siang Seperti Jam 1 Itu Biasanya Kan Yang Gak Semuanya Tapi Biasanya HR Membuka Email Itu kan Jam-jam Segitu Ketika Pagi Masuk Kerja Duduk Ke meja Kemudian Mereka Membuka Lowongan Yang Masuk Kemudian Setelah Istirahat Makan Siang Dicek Lagi Lowongan Yang Masuk Itu Kesempatan Kita Akan Dibaca Itu Juga Akan Lebih Besar Tapi Ingat Yang Melamar Di Jam Seperti Itu Juga Banyak Meskipun Kemungkinan Jam-jam Segitu Dibuka Tapi Yang Melamar Jam-jam Segitu Juga Banyak Jadi Ada Kemungkinan Juga Minusnya Adalah Lamaran Kita Tertimpa Dengan Pelamar Yang Lain Ketimbun Ketimbun Seperti Itu Dari Mas Iva Kalau Kita Ngirim Kalau Gitu Saya Malam Aja Pas Yang Lain Tidur Saya Ngirim Oke Ada HR Yang Berpikiran Ngirim Jam Segitu Karena Bukan Dijam Kerja Kesannya Enggak Profesional Waktu Seperti Itu Tapi Waktu Indonesia Bagian Mana Selain Itu Ketimbun Kalau Tadi Ketimbun Mungkin Enggak Parah Kalau Ini Bisa Jadi Lebih Parah Karena Kenapa Malam Kita Ngirim Misal Kita Dari Dari Atas Itu Di Urutan 10 Itu Malam 12 Tapi Ketika Pagi Banyak Yang Ngirim Ada 100 Kita Jadi Urutan 110 Makin Lama Lagi Kita Dibuka Seperti Jadi Ketika HR Sudah Nemu Yang Keren Dan Banyak Sebelum Punyanya Mas Irfan Itu Bisa Jadi Sudah 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 Dilanjut Lagi Bisa Membuka Membuka Pake Hari Dan Setelah Istirahat Makan Siang Mas Budi Malam Itu Hampir Saya Tidak Pernah Membuka Nah Kemudian Untuk Masalah Mau Kirim Malam Siang Sore Pagi Kalau Saya Pribadi Gak Ada Masalah Begitu Yang Saya Masalahkan Adalah Berkasnya Ini Dijadikan Satu Atau Enggak Begitu Atau Dino Tadi Gak Apa Terserah Mau Malam Mau Pagi Mau Sore Gak Apa Itu Kalau Mas Dino HR Sebagai HR Mas Dino Gak Mempermasalahkan Itu Yang Dia Permasalahkan Kalau Ini Berkasnya Gak Rapi Gitu Tapi Juga Ada HR Sangat Konsens Soal Waktu Gitu Kan Ya Juga Nah Buat Titik Amannya Berarti Itu Aja Sesuai Dengan Dijam Kerja Di Pagi Siang Atau Di Mungkin Menjelang Pulang Gitu Ya Bisa Jadi Mas Budaya Pagi Sampai Siang Paling Itu Jam Prank Time Untuk Melamar Kerjaan Bener Begitu Oke Semoga Menjawab Mas Ivan Akbar Soal Waktu Kita Lanjut Tuh Ada Buat Teman Teman Yang Mau Tau Lebih Detail Soal Dunia Kerja Bisa Simak Di Youtubenya Makin Mahir Oke Lanjut Ke Siapa Nih Aisyah Rahma Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Kok Bapak Sini Mas Nih Mbak Saya Ingin Bertanya Jika Ditanya Tentang Kuliah Terus Pandeng Nggak Sesuaikan Waktu Kerja Sama Kuliah Itu Gimana Ya Pak Jawabannya Oke Statusnya Mas Kuliah Statusnya Masih Kuliah Tapi Ngelamar Kerja Itu Cara Bagi Waktunya Gimana Ini Mungkin Magang Mungkin Bisa Jadi Atau Kerja Sambil Kuliah Mungkin Kuliahnya Mungkin Ambil Paralel Mungkin Ya Membagi Membagi Waktunya Ya Coba Mas Juno Gimana Oke Kalau Ini Dilihat Dulu Ini Kita Nggak Tahu Ini Kuliah Kelas Karyawan Atau Universitas Terbuka Atau Kuliah Reguler Seperti Itu Kan Tetapi Pada Umumnya Ini Bergantung Gimana Kita Bekerja Ini Kerja Kita Dari Kerja Pagi Sampai Sore Apa Kerja Kita Itu Malam Seperti Itu Kan Kita Belum Tahu Ya Ini Nah Tapi Kalau Misal Waktu Kerja Kita Pagi Sampai Sore Kayak Orang Kerja Pada Kayak Kantor Pada Umumnya Ketika Saat Itu Kemungkinan Kuliah Kita Regular Itu Kan Akan Sulit Membagi Waktunya Kan Kalau Kita Kerjanya Full Time Tapi Yang Bisa Dilakukan Kalau Kita Kerjanya Part Time Itu Masih Bisa Meskipun Juga Ini Juga Capek Juga Kalau Dilakukan Tapi Kita Coba Kita Meskipun Sulit Dilakukan Tapi Juga Nggak Ini Bukan Hal Yang Impossible Begitu Ya Betul Nah Kalau Ditanya Mbak Isyah Kuliah Itu Waktu Kerja Sama Kuliah Itu Ngatur Waktunya Gimana Pertanyaannya Kita Berarti Cari Kita Kerja Dulu Kuliah Dulu Kalau Kita Kuliah Dulu Kerja Yang Jadi Nomor Dua Berarti Kita Ngalah Di Kerjaan Kita Lebih Lebih Rekomend Kerjaan Kita Lebih Ke Arah Freelance Yang Waktunya Tidak Terpakukan Seperti Itu Atau Kerja Atau Magang Atau Paruh Waktu Seperti Itu Seperti Di Tempat Saya Ada Saat Ini Sedang Kuliah Tapi Mereka Mengambil Magang Didukung Dengan Saat Ini Masih Belum Bisa Kuliah Secara Tatap Muka Kalau Dari Perusahaan Saya Sendiri Ketika Mereka Memang Di Saat Itu Ada Kuliah Saya Isinkan Untuk Mereka WF Mas Budi Tetap Mengganti Jamnya Tetap Jam Kerjanya Tetap Sesuai Tetap Ada Laporannya Begitu Bedanya Mungkin Kalau Mereka Paginya Kuliah Diganti Dengan Kerjanya Malam Yang penting Laporannya Ada Ada Perusahaan Seperti Itu Tapi Itu Kan Kalau Perusahaannya Mau Mengerti Begitu Tapi Kalau Perusahaan Gak Gak Mau Ngerti Antara Kuliah Dan Pekerjaan Kalian Memang Utamakan Yang Mana Dulu Jadi Jawabannya Sebenarnya Panjang Sekali Ini Ini Balik Ke Kasusnya Mbak Aisyah Aisyah Mbak Aisyah Mbak Aisyah Itu Kuliahnya Apa Dulu Kemudian Perusahaannya Itu Mau Gak Nerima Anak Kuliahan Kalau Perusahaannya Mau Nerima Anak Kuliahan Berarti Kemungkinan Perusahaannya Itu Mau Menerapkan Manajemen Waktu Yang Fleksibel Kayak Perusahaannya Mas Juno Tadi Ada Program Tersendiri Ada Program Tersendiri Ada Yang Masih Kuliah Dan Ketika Ada Kuliah Pagi Ya Oke Boleh Kuliah Duru Tapi Nanti Diganti Jamnya Sore Atau Malam Buat Kerjanya Jadi Balik Dulu Ke Perusahaannya Mbak Aisyah Kalau Mbak Aisyah Tetap Maksa Mau Masuk Di Perusahaan Yang Gak Bisa Ngertiin Soal Jam Kuliahnya Mbak Aisyah Ya Itu Namanya Apa Ya Nanti Capek Sendiri Oke Kalau Tadi Misal Perusahaan Tapi Kalau Ini Kan Dia Bilangnya Kerja Tidak Harus Pekerjaan Tapi Kerja Dimanapun Seperti Itu Waktunya Kalau Memang Ada Tenaga Tidak Masalah Tapi Terlalu Dipikiran Juga Sewaktu Waktu Nanti Ketika Tugas Kuliah Menumpuk Kemudian Pekerjaan Juga Pekerjaan Lutnya Lagi Banyak Seperti Itu Kembali Lagi Kediri Kita Kita Bisa Enggak Ngatur Waktunya Kita Mampu Enggak Otak Kita Selalu Berpikir Seharian Penuh Dari Pagi Sampai Malam Seperti Mbak Aisyah Kalau Dari Saya Pribadi Lebih Kalau Misal Kera Kuliah Kita Kuliah Bukan Regular Kita Masih Bisa Untuk Mengatur Waktu Bekerja Lebih Enak Seperti Kalau Kuliah Kita Regular Kemudian Kita Harus Kerja Itu Memang Agak Susah Seperti Itu Kecuali Memang Kerja Kita Malam Dan Tenaga Kita Berlebih Kemudian Pikiran Kita Terlihat Kalau Melamar Perusahaan Perusahaannya Mau Ngerti Enggak Karena Kalau Nanti Enggak Clear Di Depan Ini Akan Repot Di Belakangnya Jadi Ini Bukan Persoalan Mbak Aisyah Meyakinkan Bahwa Saya Bisa Untuk Kuliah Sambil Kerja Bukan Itu Sebenarnya Poinnya Adalah Bagaimana Mbak Aisyah Punya Keadaan Seperti Ini Perusahaan Mau Memahami Enggak Nanti Ada Ketemu Jalan Tengah Kayaknya Gitu Mas Gitu Mas Budi Karena Memang Kalau Ditanya Pertanyaan Mungkin Di Awalnya Kita Bisa Membagi Waktu Tempat Kerja Perusahaan Dimanapun Mereka Bekerja Melihatnya Kedepan Ini Mbak Aisyah Awalnya Kuat Satu Dua Hari Lama Lama Performanya Turun Itu Bisa Merugikan Salah Satu Pihak Seperti Itu Anda Bekerja Tidak Cuma Satu Hari Kecuali Itu Proyek Oke Selanjutnya Putih Ah Ijintanya Kalau Kita Sudah Kita Sudah Berpenggalan Berpengalaman Bingung Sayangnya Kita Sudah Berpengalaman Saya Ditanya Mau Gaji Berapa Apa Yang Harus Kita Jawab Tadi Udah Dijawab Buat Pertanyaannya Mas Siapa Tadi Mas Soni Jadi Sudah Dijawab Mbak Putih Jadi Cuman Kalau Yang Berpengalaman Ada Tambahan Berpengalaman Tentunya Namanya Berpengalaman Kita Tidak Mau Dapat Gaji Lebih Rendah Dari Sebelumnya Penurunan Kita Boleh Boleh Saja Biasanya Kalau Kita Berpengalaman Ditanya Gaji Di Perusahaan Sebelumnya Berapa Nah Itu kan Dari HR Bisa Mengira-ngira Itu Ya kan Kalau memang Gajinya Sebelumnya Sama Dengan Yang Ingin Diberikan Sekarang Juga Kita Bisa Kembali Lagi Kita Biaya hidup Kita Yang Sekarang Itu Berapa Biaya hidup Kita Kita Ngekos Atau Kita Di rumah Tanggungan Kita Di rumah Itu Berapa Sejalan Kita Mungkin Kalau Ada Itu Berapa Kemudian Untuk Hidup Satu Bulan Itu Kita Butuh Berapa Setelah Itu Pastikan Juga Kita Memberitahu Gaji Kita Sebelumnya Di Perusahaan Sebelumnya Itu Berapa Nah Dari Situ Kalau Posisi Kita Masih Sama Ini Mas Bude Ya Posisi Kita Misal Kita Di level Officer Sama-sama Misal Di level Officer Di tempat Sebelumnya Di tempat Sekarang Kalau Kita Minta Gaji Jangan Terlalu Tinggi Banget Ini Naiknya Begitu Kan Kecuali Kelas Perusahaannya Beda Kita Berbicara Kelas Perusahaannya Sama Tapi Kalau Kelas Perusahaannya Beda Kita Bisa Menyesuaikan Dengan Apa Dengan Range Itu Tadi Kita Dengan Melihat Kotanya Dimana Rata-rata Gaji Karyawan Disitu Berapa Kemudian Posisi Disitu Berapa Seperti Itu Dari Mbak Siap Begitu Kita Lanjut Lagi Karena Masih Banyak Dan Waktunya Udah Semakin Sore Jadi Kita Langsung Lanjut Aprico Panjidharma Udah Keren Izin Pertanya Kalau Dengan Pertanyaan Kelebihan Dan Kekurangan Yang Dimiliki Jawaban Terbaik Seperti Apa Gak ada Jawaban Terbaik Mas Semua Jawaban Bagus Silahkan Mas Dino Kalau Kelebihan Tentunya Ini Lebih mudah Kelebihan Kita Apa Asal Kita Bisa Sebutkan Soft Skill Kita Saya Disiplin Saya Disiplin Dibuktikan Dengan Saya Selalu Berangkat Tepat Waktu Sebelumnya Begitu Kemudian Saya Teliti Bisa Dibuktikan Bahwa Sebelumnya Saya Itu Jarang Melakukan Kesalahan Itu Kelebihan Kita Oke Tapi Ketika Ditanya Kekurangan Pastinya Dalam Suatu Interview Pasti Ada Pertanyaan Yang Sebenarnya Kita Tuh 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 Si HR Itu Men Menanyakan Hal Itu Kan Begitu Mas Budi Tapi Kita Harus Menjawab Seperti Hal Di Pertanyaan Kekurangan Kita Apa Misal Kekurangan Kita Kita Bisa Pikirkan Mungkin Kekurangan Kita Adalah Apa Mas Budi Saya Itu Pendiem Saya Itu Pemalu Orang Pemalu Oke Ini Kekurangan Yang Paling Banyak Dikatakan Apa Atau Diungkapkan Seorang Pelamar Biasanya Saya Introvert Banget Terus Kalau Ketika Ditanya Saya Pemalu Saya Introvert Sudah Gitu Aja Apakah Itu Menarik Menurut Mas Budi Kan Enggak Solusinya Gimana Kalau Ditanya Seperti Itu Saya Misal Saya Pemalu Saya Introvert Tapi Meskipun Saya Pemalu Dan Introvert Pak Atau Bu Itu Bisa Saya Cover Dengan Atau Saya Imbangi Dengan Cara Saya Itu Mudah Untuk Berkonsentrasi Gitu Saya Mudah Untuk Berkonsentrasi Saya Fokus Terhadap Pekerjaan Saya Karena Saya Tidak Orangnya Tidak Terlalu Banyak Berbicara Dan Pemalu Nah Misal Saya Menelamar Di Posisi Programmer Atau Posisi Posisi Yang Tidak Terlalu Mementingkan Tentang Komunikasi Secara Komunikasi Verbal Atau Komunikasi Interpersonal Itu Kan Dari HR Juga Akan Melihat Oh Bukan Masalah Besar Tapi Meskipun Dia Pemalu Tapi Timbal Baliknya Apa Nah Itu Bisa Dijawab Begitu Mas Apriko Jadi Ini Contoh Aja Kalau Misal Saya Pemalu Saya Intro Tapi Karena Tapi Di Balik Itu Saya Bisa Jadi Bekerja Lebih Konsentrasi Dan Bekerja Lebih Fokus Terhadap Pekerjaan Saya Seperti Itu Karena Misal Ditanya Lagi Kalau Saya Orangnya Banyak Omong Pekerjaan Akan Lebih Lama Untuk Selesai Untuk Posisi Saya Ini Begitu Nah Jadi Jangan Lupa Untuk Timbal Baliknya Atau Meng Covernya Disesuaikan Dengan Posisi Yang Kalian Lamar Posisi Kalian Lamar Itu Membutuhkan Orang Yang Pinter Ngomong Enggak Atau Enggak Masalah Kalian Mau Pinter Ngomong Atau Enggak Seperti Itu Oke Sorry Jadi Kalau Jawab Pekurangan Harus Ada Penawarnya Ada Obatnya Ada Obatnya Kalau Kita Punya Kekurangan Ini Tapi Kita Punya Kelebihan Ini Loh Begitu Oke Lanjut Ke Siapa Mbak Lilis Kalau Ditanya Kenapa Resign Dari Perusahaan Lama Itu Gimana Karena Memang Cari Gaji Yang Lebih Gede Dari Perusahaan Lama Perlu Enggak Dikasih Tahu Kenapa Resign Dari Perusahaan Sebelumnya Karena Gajinya Kecil Apa Yang Lebih Gede Oke Ini Bisa Jadi HR Kalau Melihat Orang Berpengalaman Pindah Dari Pekerjaan Sebelumnya Misal Melamar Ke Perusahaan Ini Pastikan Juga Ada Something Apakah Itu Sebuah Kena Alasan Dia Itu Pindah Itu Karena Hal Yang Positif Atau Negatif Kan Seperti Itu Misal Dari Celery Misal Dari Budaya Perusahaan Yang Kurang Sesuai Atau Hal Dia Pindah Karena Hal Hal Yang Positif Karena Memang Dia Ingin Mengembangkan Skillnya Karena Memang Dia Apa Atau Sudah Tidak Dibutuhkan Di Perusahaan Tersebut Karena Memang Kebijakan Dari Perusahaan Tersebut Begitu Kan Mas Budi Tersebut Kalau Kalau Ditanya Kenapa Resen Ada Pertanyaan Jebakan Yang Ketika Kita Dari HR Bertanya Kenapa Resen Itu Adalah Kalau Kita Menjawab Mas Budi Karena Di Perusahaan Sebelumnya Cari Gaji Yang Lebih Gede Berarti Perusahaan Sebelumnya Gajinya Sedikit Sedikit Tidak Bisa Bayar Banyak Nah HR Akan Melihat Mbak Lilis Membongkar Rahasia Perusahaan Lamanya Bukan Bisa Jadi Ketika Mbak Lilis Sudah Tidak Bekerja Di Sini Kedepannya Mbak Lilis Juga Akan Membongkar Hal-hal Rahasia Dari Perusahaan Ini Jadi HR Bisa Berpikir Jangan Jangan Suatu Saat Perusahaan Kita Nasibnya Sama Seperti Di Perusahaan Mbak Lilis Sebelumnya Seperti Itu Jadi Kita Jawaban Jawaban Yang Bisa Dikatakan Di Belum Mati Seperti Itu Ini Kebalikan Dari Yang Tadi Ketika Kita Ditanya Gaji Kalau Tadi Ditanya Gaji Ketika Kita Ditanya Mengapa Ingin Melamar Di Perusahaan Ini Kita Jangan Yang Ya Karena Dekat Ya Karena Ini Ya Karena Itu Begitu Kan Kita Disini Bisa Bisa Menjawab Karena Ya Mungkin Di Perusahaan Ini Kan Lebih Dekat Dari Rumah Atau Saya Ingin Meningkatkan Skill Seperti Itu Kan Lebih Jawab Dengan Jawaban Yang Positif Tanpa Menjelekan Perusahaan Sebelumnya Meskipun Alasan Mbak Lilis Keluar Dari Perusahaan Sebelumnya Itu Adalah Berupa Alasan Negatif Tapi Jangan Amannya Jangan Menjelekan Perusahaan Sebelumnya Begitu Mbak Lilis Oke Jadi Ini Mungkin Kayak Sebuah Attitude Yang Tidak Tertulis Tapi Ini Penting Dilihat HR Bahwa Kita Kalau Ngomongin Sesuatu Jangan Menjelekan Pihak Lain Jadi Apapun Itu Termasuk Perusahaan Kita Sebelumnya Seburuk Apapun Dulu Kita Disana Ya Gak Usah Disampaikan Disini Ghetto Ya Mbak Lilis Kemudian Dari Frisda Sianipar Selamat Selamat Memperkenalkan Diri Sebaiknya Apa aja Yang dikenalkan Apa aja Apakah Salah satu Cara HRD Menilai Kepribadian Kita Bukan Salah satu Emang Itu Caranya Cara Ngenalin Diri Apa aja Yang perlu Dikenalin Nama Lamat Golongan Darah Tinggi Badan Badan Oke Biasanya Pertanyaan Pembuka Biasanya Apa kabar Sudah siap Untuk interview Silahkan Perkenalkan diri Anda Apa yang Bisa saya ketahui Tentang Anda Itu Bisa Jadi Pertanyaan Pertama Itu Jadi Kunci Pertanyaan Pertama Itu Jadi Kunci Kenapa Mbak Frisda Karena Itu Membuat Itu adalah First impression Kita Di mata HR Betul Jadi Usahakan Jawabannya Yang tegas Yang Jawabannya Yang lancar Kemudian Jangan Bertele-tele Kenapa Seperti itu Oke Kita Pastinya Yang pertama Kita Memperkenalkan Nama Kita Jelas Nama Kita Tempat Anggel Lahir Kita Kemudian Setelah Itu Informasi Pribadi Kita Alamat Kita Rumah Tinggalnya Dimana Kemudian Pendidikan Kita Pendidikan Kita Pendidikan Sebutkan Dari Pendidikan Terakhir Sampai Pendidikan Sebelumnya Kalau Kita Terakhir Kita SMA Sebutkan SMP Kalau Terakhir Kita Universitas Sebutkan SMA Saja Setelah Pendidikan Kemudian Itu Juga Alasan Kita Melamar Disini Jangan Sampai Lupa Jadi Meskipun Cuma Nanyanya Silahkan Perkenalkan Diri Anda Tapi Kita Bisa Memperkenalkan Nggak Cuma Nama Kita Kita Bisa Lebih Dari Itu Satu Sisi Itu Akan Lebih Mempercepat Interview Lebih Cepat Lebih Bagus Selain Itu Kita Terlihat Inisiatif Ada Meskipun Belum Ditanya Kita Menjawab Dengan Tentunya Masih Dalam Satu Konteks Yang Masih Nyambung Kayak Seperti Itu Jadi Itu Tadi Kita Bisa Menyebutkan Identitas Kita Kenam Mungkin Bisa Juga Misal Orang Tua Kita Bekerja Apa Kita Misal Punya Istri Atau Suami Atau Kita Punya Anak Berapa Seperti Itu Pertama Itu Akan Menunjukkan HRD Bisa Membayangkan Kira-kira Kondisi Kita Saat Itu Seperti Apa Sih Kayak Gitu Kemudian Pendidikan Setelah Itu Pendidikan Oke Pendidikan Latar Belakangnya Ini Misal Dari Universitas Ini Oke Sudah Ada Bayangan Kemudian Menjelaskan Juga Alasannya Bergabung Di sini Itu Kenapa Nah Ini kan Sebelum Dicanya Malah Kita Udah Jawab Tapi Dalam Konteks Positif Kan Mas Budi Nah Seperti Itu Lebih Bagus Dari Mbak Frisda Jadi Jangan Cuma Namanya Aja Begitu Jadi Bisa Dari Biodata Dari Biodata Termasuk Pendidikan Nama Keluarga Kita Alasan Kita Melamar Di sini Itu Juga Sekalian Disebutkan Seperti Itu Betul Jadi Ini Pertanyaan Apa ya Pertanyaan Sakral Ketika Mau Memulai Interview Pertanyaan Yang akan Ngebuka Jalannya Interview Kedepannya Jadi Kayak Mas Dino Tadi Sampaikan Informasi Yang Basic Dulu Informasi Background Frisda Habis itu Baru Kenapa Mau Melamar Disitu Alasannya Kemudian Skillnya Begitu Jadi Untuk Menambah Nilai Tawar Tadi Nilai Tawar Begitu Oke Frisda Emang Banyak Harian Yang namanya Pakai Dada Lagi Banyak Tambah Sedikit Selain Itu Tadi Kita Sebutkan Selain Alasan Kita Melamar Disini Kita Sebutkan Saya Intinya Saya Frisda Saya Memiliki Keahlian Ini Ini Dan Maka Dari Keahlian Yang Saya Memiliki Itu Saya Ingan Melamar Di Posisi Ini Atau Di Perusahaan Ini Begitu Oke Selanjutnya Ini Mungkin Teman-teman Satu Sampai Dua Pertanyaan Lagi Karena Sudah Makin Sore Dan Mungkin Teman-teman Yang Di Indonesia Timur Sudah Masuk Mahrib Oke Widiana Trichahyani Selamat Sore Pak Saya Ijin Pertamanya Bagaimana Cara Menjawab Pertanyaan Interview Yang Baik Apakah Harus Menjawab Sorry Ada Ada Bunyi Apa Indonesia Apakah Harus Menjawab Singkat Gak ada Di luar negeri Gak ada Kayak Gini Apakah Harus Menjawab Singkat Dan Tepat Atau Berikan Penjelasan Tapi Takutnya Jatuhnya Curhat Pak Habis Sama Kayak Tadi Terlalu Singkat Terlalu Singkat Masalah Terlalu Panjang Tapi Kalau Enggak Singkron Dengan Pertanyaan Awal Juga Jadi Masalah Jadinya Seperti Itu Nah Hampir Sama Sebenarnya Jawabannya Seperti Tadi Mas Budi Betul Kalau 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 kita Ditanya Tentang Background Kita Kita Disuruh Memperkenalkan Diri Kita Yaitu Kita Memperkenalkan Biodata Kita Mulai Dari Diri Kita Mama Kita Pendidikan Keluarga Kemudian Pendidikan Sudah Kemudian Skill Apa Yang kita Miliki Kemudian Prestasi Saya Boleh Juga Seperti Itu Terdiri Dari Beberapa Jawaban Tapi Itu Masih Nyambung Dengan Perkenalan Diri Kita Jadi Kita Tahu Budi Ini Kondisi Keluarganya Budi Seperti Ini Pendidikannya Budi Background Ini Kemudian Skill Yang dimiliki Budi Jadi Budi Itu Tukang Ini Kemampuan Saya Bisa Ngelas Di Polah Laut Seperti Itu Misalkan Jadi Budi Bisa Ngelas Di Bawah Laut Punya Sertifikat Kemudian Alasan Budi Ngelamar Di Sini Sesuai Dengan Posisinya Nah Itu Berapa Tadi Kalau Saya ingin Itu Bisa Lima Dari Lima Sampai Enam Pertanyaan Yang Berbeda Itu Bisa Dijawab Hanya Dengan Satu Pertanyaan Saja Seperti Itu Jadi Boleh Mbak Widiana Kita Menjawab Dengan Panjang Itu Boleh Selama Itu Masih Sinkron Dengan Pertanyaan Awalnya Terlalu Singkat Juga Itu Juga Bisa Membuat HR Kurang Yakin Bisa Perkenalkan Diri Anda Nama Saya Budi Saya Umur Saya Sekian Saya Lulusan Dari Universitas Ini Cukup Kan Beda Kan Nggak ada Menariknya Hidup Nggak ada Menariknya Apa yang Mau Dikorek Kalau Seperti Itu Berlindung Dikatakan Grogi Gugup Dekan Air Nggak Mau Tahu Bodo Amat Soal Kalian Mau Grogi Mau Dekan Mereka Nggak Mau Tahu Mereka Mau Tahu Adalah Mereka Dapat Informasi Yang Baik Yang Positif Dari Teman Teman Jadi Yang Membuat HR Merasa Bahwa Oke Ini Sosok Yang Tepat Untuk Misi Posisi Gitu Teman Teman Intinya Adalah Kalau Jawab Interview Sampaikan Informasi Yang Benar Relevan Untuk Menghindari Kata Curhat Tadi Kalau Kata Curhat Itu Biasanya Udah Nggak Relevan Bahasanya Udah Lebih Ke Arah Pribadi Lebih Ke Asumsi Nanti Baliknya Betul Jadi Tulit Tulit Lagi Gitu Ya Jadi Sampaikan sesuatu yang relevan Begitu Teman-teman Kita lanjut Mungkin ini pertanyaan terakhir Ya teman-teman Masih banyak Ternyata di bawah Prisky 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 La Natasya Lahagu Selamat Sore Ingin Bertanya Kalau Diberi Pertanyaan Mengapa Kami harus Memilih Kamu Untuk Bekerja Di sini Jawabannya Bagaimana Pertanyaan Terakhir Biasanya Oke Pas Menjual diri Kita Harus All out Kita Harus Menunjukkan Di sini Kita Sombong Asal Masih Sesuai Jelurnya Tidak Masalah Karena Kalau kita Tidak Sombong Kita Kalah Dengan Yang lain Seperti itu Nah Yang dimaksud Saya Sombong Itu Apa Yakinkan HR Bahwa Memang Benar-benar Kualifikasi Yang saya Miliki Kemudian Kepribadian Yang saya Miliki Ini Sesuai Dengan Posisi Yang ingin Saya Lamar Sekali Lagi Pastikan Atau Yakinkan Kepada HR Bahwa Saya Ini Skill Saya Ini Yang Paling Memenuhi Kualifikasi Di Posisi Di Perusahaan Bapak Atau Ibu Bagaimana Cara Kita Bisa Mengembangkan Sendirilah Kalau Misal Nanti Saya Ngasih Contoh Malah Jatuhnya Nanti Ketemplate Mas Budi Jatuhnya Ketemplate Jangan Jadi Kuncinya Itu Tadi Kita Tunjukkan Kita Itu Bisa Apa Disini Kira-kira Program Kita Harus Jelas Juga Mas Budi Program Saya Disini Nanti Saya Kira-kira Akan Melakukan Ini 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 Begitu Kemudian Setelah Itu Juga Setelah Itu Kita Juga Harus Yakin Bahwasannya Saya Disini Memang Ingin Meningkatkan Kemampuan Atau Skill saya Jangan Berbicara Saya Pak Budi Misalnya HR-nya Harus Memilih Saya Karena Tapi Juga Bahasanya Jangan Saya Yang Paling Bagus Itu Jangan Asumsi Saya Paling Bagus Tapi Kalau Saya Juga Sebenarnya Di dalam Hati Saya Pengen Saya Paling Bagus Tapi Di depan SR Kita Tidak Boleh Ngomong Seperti Itu Bahasanya Diganti Dengan Saya Disini Memiliki Kualifikasi Yang Sesuai Yang Dibutuhkan Oleh Bapak Kemudian Dari Kualifikasi Banyak Yang Menurut Saya Saya Bisa Dan Saya Sudah Pernah Melakukan Sebelumnya Itu Akan Lebih Bagus Betul Seperti Kemudian Juga Bisa Ditambahkan Juga Karena Bidang Atau Bidang Usaha Di Perusahaan Ini Sesuai Dengan Kepribadian Saya Kembali Lagi Sedikit Ngasih Bumbu Kita Mujur Perusahaan Seperti Itu Jadi kan Tunjukan Ketertarikan Kita Melamar Di Perusahaan Tersebut Selain Karena Skill Juga Karena Disitu Kita Sudah Menyukai Dulu Posisi Dan Bidang Usahanya Itu Akan Bisa Lebih Meyakinkan Mereka Siap Oke Itu ya Teman-teman Jadi Kalau Ngomongin Soal Kenapa Harus Milih Saya Karena Saya Bagus Pak Jadi Hubungkan Antara Kebutuhan Perusahaan Dengan Kualifikasi Yang Teman-teman Miliki Jadi Kalau Teman-teman Punya Kualifikasi Yang Sangat Diputukan Sama Perusahaan Itu Sampaikan Aja Disitu Teman-teman Punya Support Sistemnya Saya Punya Skillnya Saya Punya Kompetensinya Saya Punya Pengalamannya Bahkan Pengalaman Dan Kompetensi Saya Dibuktikan Dengan Saya Punya Sertifikat Saya Punya Pengakuan Profesi Saya Kayak Gitu Itu Jauh Lebih Meyakinkan Mereka Karena HR Butuh Jawaban Yang Konkret Bukan Jawaban Yang Hayalan Ya Bisa Dibuktikan Lebih Bagus Lebih Bagus Kalau Memang Itu Saat Itu Saat Interview Kita Tidak Bisa Langsung Technical Test Ya Mas Budi Ya Kayak Kita Kalau Ngelas Di Laut Kan Kita Enggak Mungkin Praktek Langsung Saat Interview Beda Dengan Kamu Bisa Bahasa Inggris Enggak Itu Kan Bisa Bisa Beda Lagi Kita Bisa Langsung Praktek Ketika Interview Siap Oke Oke Teman-teman Cukup Ya Kita Udah Jawab Banyak Banyak Pertanyaan Mohon Maaf Ada Beberapa Teman-teman Yang Pertanyaan Belum Bisa Kita Jawab Nah Mungkin Dari Teman-teman Kalau Yang Saat Ini Belum Berkesempatan Dijawab Ini Bisa Ikut Selanjutnya Ya Mungkin Pertanyaan Bisa Digit Untuk Ikut Ke Beduk Selanjutnya Jadi Di Beduk Selanjutnya Teman-teman Bisa Hadir Ngobrol Lagi Sama Kita Nah Tapi Buat Teman-teman Ternyata Dari Obrolan Kita Masih Banyak Hal-hal Soal Interview Yang Teman-teman Persahkan Teman-teman Takutkan Cara Jawab Ini Gimana Nah Akan Jauh Lebih Bagus Lagi Kalau Teman-teman Itu Bisa Simulasi Interview Langsung Sama HRD Contoh Mbak Frisda Atau Mbak Friskila Atau Mas Apriko Bener-bener Simulasi Mas Apriko Saya ngelamar Sebagai Ini Oke Mas Dino Sebagai HRD Akan mencoba Jadi HRD Di sebuah Perusahaan Yang Mas Riko Ya Mas Riko Lamar Gitu Kemudian Akan Nanya Oke Ternyata Pertanyaannya Jenisnya Akan Seperti Ini Seperti Ini Jawabannya Seperti Ini Nah Simulasi Interview Akan Membuat Teman-teman Lebih Siap Untuk Menghadapi Interview Sesungguhnya Teman-teman Jadi Teman-teman Jangan ragu Untuk gabung Kita Di Mahir Kelas Di Kelas Interview Linknya Sudah ada Di kolom chat Silahkan Teman-teman Bisa Daftar Kelasnya Dimulai 31 Agustus Jadi Cuma Lima Hari Lagi Dan Kuotanya Sudah Penuh Jadi Silahkan Teman-teman Yang Mau Apa Latihan Interview Yang mau Interview Langsung Sama HRD Bisa Mas Isan Mbak Firda Kemudian Mas Sony Mbak Widiana Begitu Nanti Bisa Langsung Interview Langsung Latihan Langsung Begitu Atau Kalau Yang Punya CV Dan CV Pengen Dinilai Apa Yang Kurang Cara Bikin CV Yang Bagus Gimana Yang Baik Seperti Apa Bisa Juga Ikuti Kelas CV Kita Kelas Bedah CV Harganya Sama Rp49.000 Oke Terima kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Hadir Di Beduk Sesi Hari Ini Mohon Maaf Untuk Bonusnya Akan Dikirim Nanti Linknya Untuk Teman-teman Isi Di Group Jadi Teman-teman Bisa Isi Linknya Di Group Nanti Bonusnya Akan Kita Kirim Di Hari Senin Begitu Jadi Kita Gak Bohong Ada Dua Bonusnya Bonus Template CV Dan Bonus Konsultasi Bonus Konsultasinya Teman-teman Sudah Ngerasain Tanya Langsung Dijawab Oke Itu Aja Jangan Lupa Yang belum Subscribe Channel Yang Makin Mahir Silahkan Subscribe Dulu Biar Gak Ketinggalan Informasi Dunia Kerja Kita Juga Punya Informasi Lowongan Kerja Yang Kita Share Seminggu Dua Kali Jadi Buat Teman-teman Yang Butuh Lowongan Kerja Kita Punya Informasinya Oke Terima kasih Mas Dino Atas Waktunya Sudah Ngobrol Sama Teman-teman Terima Kasih Juga Mas Budi Semoga Kegiatan Kita Sore Hari ini Bisa Bermanfaat Dan Juga Bisa Dipraktekan Rekan-rekan Semuanya Dan Semoga Semuanya Bisa Sukses Ketika Nanti Dipanggil Interview Bisa Mendapatkan Cita-cita Mereka Masing-masing Amin Jadi Semoga Ada Manfaatnya Ya Teman-teman Apa Yang Kita Lakukan Surah Hari Ini Kita Diskusikan Semoga Ada Manfaatnya Bisa Membuat Teman-teman Jadi Lebih Baik Lagi Oke Terima Kasih Saya Budi Pamit Sudah Ngeganggu Waktunya Teman-teman Semoga Tidak Merasa Terganggu Ya Temu Lagi Di Sesi Beduk Selanjutnya Beduk Edisi Kesepuluh Kapan Minggu Depan Akan Kita Akan Ada Live Beduk Selanjutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima